Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara sebanyak 602 orang calon panitia pemungutan suara atau PPS di kota Bengkulu untuk kebutuhan Pilkada Serantak 2024 jalan dites tertulis dengan mekanisme CAT. Proses rekrutmen calon panitia pemungutan suara atau PPS Pilkada tahun 2024 mendatang. Saat ini telah memasuki tahapan tes tertulis. Sekitar 600 orang calon PPS mulai jalani tes tertulis dengan mekanisme CAT pada Jumat pagi di gedung LPTik Universitas Bengkulu. Komisioner KPU Kota Bengkulu Irwansa mengatakan tema soal yang dikerjakan hampir sama dengan seleksi PPK yang lalu, yakni terkait kepemiluan. Melalui tes tertulis ini diharapkan dapat terpilih calon PPS yang berkualitas. Selain itu juga untuk menunjukkan seleksi PPS sangat transparan. Ratusan calon PPK ini mengerjakan sebanyak 75 soal dengan durasi waktu 90 menit. Setelah CAT nanti kita akan menadapkan pengumuman, selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan wawancara untuk menunjukkan jika orang mempilih. Dilihatkan sebagai anggota PPS. Ada pun kebutuhan PPK di Kota Bengkulu yakni sebanyak 201 orang dan akan disebar 3 orang ke 67 kelurahan Kota Bengkulu. Hairi Lansori, TVR Bengkulu melaporkan.